Sama dengan ini sheet data 1 cell B3 dikalikan dengan sheet data 2 cell B2 Selamat datang kembali di channel cara tutorial teknologi Kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan perkalian dan pembagian di Microsoft Excel Pada Microsoft Excel, untuk melakukan rumus perkalian silahkan Anda bisa menggunakan simbol atau tanda bintang pada keyboard Sedangkan pembagian itu menggunakan tanda garis miring atau slash Nah kemudian untuk melakukan perkalian, disini saya sudah menyiapkan 2 data di kolom B dan kolom C Itu mudah saja caranya Tapi sebelum dilanjutkan, saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe silahkan boleh subscribe terlebih dahulu Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih Semoga videonya bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk Anda semua Baik kita mulai, diawali dengan sama dengan Kemudian kita klik cell yang akan kita kalikan Cell B4 ini, kemudian tanda bintang dikalikan dengan cell C4 Kemudian tekan enter, seperti ini Gampang ya? Selanjutnya kita tinggal kopikan seperti ini Selesai cara melakukan rumus perkalian Bagaimana kalau misalkan kita langsung melakukan rumus perkalian tertentu Nah ini kita tinggal tulis saja sama dengan Misalkan 10 dikali 10 Enter Maka hasilnya langsung keluar 100, seperti ini Oke selanjutnya adalah rumus pembagian Untuk pembagian, simbolnya tinggal kita ganti saja dengan tanda garis miring atau slash Sama dengan kemudian data yang mau dibagikan adalah data B dibagikan data pada kolom C Seperti ini Kemudian enter Oke selanjutnya kita tinggal langsung kopikan saja ke bawah Seperti ini Ini kan komannya banyak nih, ini bisa dikurangi Silahkan Ya sesuaikan dengan kebutuhan Anda Nah kemudian bagaimana cara melakukan perkalian dan pembagian beda sheet Di sini saya menyimpan data 1 Di sheet data 1 Kemudian data yang kedua saya simpan di sheet data 2 Dan saya akan melakukan perkalian pembagian di sheet yang lainnya Di sheet recap ini saya beri nama Seperti ini Caranya silahkan klik di sheet recap ini Kemudian ketikan sama dengan Kemudian masuk ke data 1 Sheet data 1 Kemudian klik cell yang akan kita kalikan Yang ini B3 ya Kemudian di sebelah sini Kita tuliskan tanda kali Bintang Kemudian masuk ke data 2 Sheet data 2 Kemudian klik Yang akan kita kalikan cellnya Di sini Kemudian tekan enter Maka hasilnya seperti ini Nah kita lihat di sini Sama dengan ini sheet data 1 Cell B3 Dikalikan dengan sheet data 2 Cell B2 Oke selanjutnya ini bisa kita kopikan Seperti ini Kemudian untuk pembagian juga sama Langkahnya Klik tanda sama dengan Kemudian masuk ke sheet data 1 Klik di sini Kemudian di kolom ini Kita langsung tuliskan simbol bagi Kemudian masuk ke data 2 Klik di cell Yang akan kita bagikan Enter Hasilnya seperti ini Selanjutnya kita tinggal Copy paste ke sini Oke mudah ya Ini komanya kita kurangi Bisa dua angka di belakang koma Oke seperti itu Cara melakukan perkalian dan pembagian Di microsoft excel Semoga bermanfaat Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih